Halo semua, selamat datang kembali di channel kami yang penuh dengan tips bermanfaat untuk pertanian Anda. Hari ini kami memiliki sesuatu yang menarik dan berbeda untuk Anda. Pada tahun 2050, permintaan pangan dunia akan meningkat sebesar 70%. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, sebuah studi perserikatan bangsa-bangsa menemukan bahwa sekitar 9,9% populasi dunia masih kelaparan. Sehingga gagasan memberi makan hampir 10 miliar adalah prospek yang menakutkan. Dengan perubahan lingkungan yang sulit, diprediksi kita harus beralih ke inovasi teknologi pertanian. Untungnya, tanda-tanda sejauh ini menawarkan harapan. Kita tidak perlu menunggu 3 dekade untuk melihat bagaimana solusi pertanian yang inovatif dapat berdampak pada kehidupan masyarakat di masa depan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi pertanian dan teknologi yang akan menyusul pada tahun 2023, kami akan menjelajahi teknologi yang mengubah cara petani menanam, mengangkut, menyimpan, dan mengelola hasil panen mereka. Yang pertama ada orang-orangan sawah yang sifatnya laser. Burung atau hewan pengerat yang mengganggu bisa menjadi ancaman bagi tanaman Anda. Di masa lalu, petani mengandalkan orang-orangan sawah tradisional untuk mengusir binatang yang memakan tanaman. Namun, saat ini petani beralih ke perangkat berteknologi tinggi dengan sensor gerak untuk mencegah burung merusak tanaman. Setelah menemukan bahwa burung peka terhadap warna hijau, seorang peneliti dari Universitas Rhode Island membantu merancang orang-orangan sawah berseri laser hijau. Cahaya ini tidak terlihat oleh manusia di bawah sinar matahari, tetapi dapat ditembakkan sejauh 600 kaki melintasi lapangan untuk melumpuhkan burung sebelum merusak tanaman. Pada tes awalnya, dengan orang-orangan sawah laser ini mengungkapkan bahwa perangkat tersebut dapat meminimalkan kerusakan tanaman dengan mengurangi populasi burung hingga 70-90%. Berikutnya yang kedua, ada teknologi kinematika waktu nyata atau RTK. Robert Salmon, seorang petani di Inggris, menemukan bahwa membatasi mesin pertanian pada bidang lahan secara signifikan itu dapat mengurangi kerusakan tanah. Membiarkan mesin bergerak bebas melintasi ladang dapat menyebabkan hampir semua lahan hancur. Dan itu pun berdampak pada drainase dan kerapuhan. Pada tahun 2016, Robert berencana mengubah 4.800 hektare miliknya menjadi sistem lalu lintas yang terkontrol sepanjang 12 meter, di mana semua mesin pertanian akan menggunakan jalur lalu lintas yang tetap dan sama. Menerapkan sistem lalu lintas yang terkendali membutuhkan rekayasa presisi yang hampir tidak mungkin dilakukan dengan sistem GPS tradisional. Teknologi RTK dapat memberikan akurasi sentimeter, memungkinkan petani memetakan ladang mereka dengan tepat dan terus membatasi kendaraan ke jalur yang sama. Ini mentransmisikan informasi pemosisian yang tepat ke traktor melalui sinyal radio, memungkinkannya untuk tetap berada di jalur saat bergerak. Inovasi ini meningkatkan kesehatan dan produktivitas tanah, meningkatkan hasil panen yang sangat luar biasa. Inovasi yang ketiga ada teknologi kromosom kecil. Menurut Agritec Tomorrow, pertumbuhan populasi dan permintaan pangan berarti petani harus meningkatkan hasil pertanian setidaknya 23% untuk mempertahankan standar hidup kita saat ini. Oleh karena itu, hilangnya seluruh tanaman karena hama dan penyakit merupakan masalah besar seiring dengan meningkatnya populasi dunia. Makanan yang dimodifikasi secara genetik itu telah menuai banyak kritik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan penelitian menunjukkan bahwa mereka mungkin terlibat dalam reaksi alergi atau mengandung racun berbahaya yang mengancam nyawa manusia. Masalah lainnya adalah produksi makanan hasil rekayasa genetika itu dapat mengganggu keadekaragaman hayati alami atau melepaskan racun ke dalam tanah. Untungnya ada harapan di Cakrawala ini. Ahli genetika pertanian dapat menerapkan teknologi mini kromosom untuk memperbaiki sifat tanaman tanpa mengubah gen dengan cara apapun. Karena kromosom kecil mengandung sejumlah kecil materi genetik dan teknologi tersebut dapat digunakan untuk membuat tanaman lebih tahan kekeringan atau penyakit tanpa mengganggu proses pertumbuhan alami pohon inangnya. Singkatnya teknologi mini kromosom memungkinkan rekayasa genetika menciptakan tanaman yang membutuhkan lebih sedikit pesticida, fungisida, dan pupuk sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan kimia beracun. Ini juga memungkinkan mereka mencapai fortifikasi biologis dan meningkatkan kandungan nutrisi pada tanaman. Inovasi yang keempat ada teknologi pengelolaan air. Irigasi seperti yang kita ketahui bersama adalah metode penting untuk memasok air ke daerah gersang yang seringkali tidak menerima curah hujan yang cukup dan sangat vital untuk menunjang pertanian. Namun, meskipun merupakan aspek penting dari pertanian saat ini, banyak petani masih mengairi ladang mereka dengan air yang terbuang, seperti yang dilakukan orang Mesopotamia lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Selain menghabiskan lebih dari 2 per 3 air, irigasi banjir dapat membuat tanaman menjadi kewalahan, sehingga mempengaruhi pertumbuhannya. Itu juga dapat membawa kotoran berlebih ke sungai dan danau. Mencemari sumber air tawar Inovasi dan teknologi dalam pertanian memberi petani cara yang lebih berkelanjutan untuk menyediakan air yang cukup untuk tanaman. Misalnya, endrip. Sistem irigasi tetes memungkinkan air mengalir perlahan ke arah tanaman, menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Teknologi ini mengurangi konsumsi air hingga 50% dan meningkatkan kualitas tanaman yang sangat luar biasa. Inovasi yang kelima yakni teknologi vektor lebah Dalam hal produksi pertanian di Amerika Serikat, lebah madu bernilai 20 miliar USD. Serangga ini sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga terjadi peningkatan inovasi dalam peralatan pertanian untuk membantu melindungi lebah dan memaksimalkan penyerbukannya. BVT menggunakan lebah yang dibiarkan secara komersial untuk pengendalian tanaman, yang ditargetkan melalui penyerbukan. Menggantikan pesticida kimia dengan sistem perlindungan tanaman yang aman bagi lingkungan. Sistem ini tidak memerlukan injeksi air atau penggunaan traktor. Sebaliknya, sarang yang dirancang secara ilmiah memungkinkan lebah mengambil sejumlah kecil bubuk pengendalian hama di kaki mereka untuk menyebar saat mereka bergerak melintasi ladang. Inovasi dalam teknologi pertanian ini mendukung peningkatan keberlanjutan pertanian. Hasil panen dan kualitas tanah, solusi BVT cocok untuk berbagai macam tanaman, termasuk blueberry, bunga matahari, apel, dan tomat, dan juga cocok untuk pertanian dengan berbagai ukuran. Inovasi yang ke-6 ada pertanian presisi. Pertanian presisi adalah strategi pengelolaan sumber daya pertanian yang mengumpulkan, memproses, dan mengevaluasi data, serta menyediakan informasi untuk membantu petani mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas dan produktivitas tanah. Keputusan manajemen didasarkan pada titik data pertanian yang tepat untuk meningkatkan lahan pertanian dan hasil panen di beberapa wilayah utama, termasuk penggunaan sumber daya yang efisien. Ada kontinu, profitabilitas, produktivitas, dan kualitas. Misalnya, inovasi dalam teknologi pertanian ini menggunakan data besar untuk mendukung keputusan manajemen yang memungkinkan petani mengontrol variable hasil seperti kelembaban, kondisi tanah, dan iklim mikro untuk memaksimalkan kapasitas hasil. Itu bergantung pada sistem penginderaan jauh. Untuk sebab itu, inovasi drone, robotika, dan otomatisasi untuk meningkatkan kesehatan tanaman dan mengoptimalkan sumber daya pertanian membantu meningkatkan hasil panen. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Grandview Research memperkirakan pasar pertanian global itu akan mencapai 16,35 miliar USD pada tahun 2028, tumbuh pada 13,1 persen. Organisasi ini percaya bahwa dukungan dari pemerintah yang semakin besar dan kebutuhan akan pemantuan kesehatan tanaman yang efektif akan mendorong pertumbuhan pasar. Tapi seperti yang kita ketahui, bahwa pemerintah Indonesia itu tidak bersahabat dengan para petani. Jadi jangan terlalu banyak berharap untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah yang signifikan. Inovasi yang ketujuh, pertanian vertikal dalam ruangan. Hasil padi rata-rata per hektare adalah antara 3 dan 6 ton. Namun, petani tidak harus menghadapi keterbatasan ini. Saat menggunakan pertanian vertikal di dalam ruangan, pertanian vertikal di dalam ruangan ini mendorong produk pertanian di atas satu sama lain dalam lingkungan yang tertutup dan terkendali. Teknologi ini menggunakan rak tumbuh yang dipasang secara vertikal untuk meningkatkan produktivitas di ruang terbatas. Sangat sering penyangga pertanian model ini tidak membutuhkan tanah karena berupa hidroponik atau aeroponik. Hidroponik adalah metode berkebun yang menanam tanaman dalam larutan air. Dan nutrisi aeroponik menggantungkan akar tanaman di udara, sesekali menyemprotnya dengan air dan nutrisi. Pertanian vertikal dalam ruangan memungkinkan petani untuk mengontrol faktor-faktor seperti cahaya, suhu, air, dan terkadang tingkat karbon dioksida yang memungkinkan mereka mencapai hasil panen yang lebih baik dan lebih sehat. Keuntungan lain dari teknologi ini termasuk menggunakan air hingga 70% lebih sedikit, yang menghemat energi dan mengurangi biaya tenaga kerja dengan menggunakan robot untuk memanen dan menanam. Inovasi yang ke-8 dalam bidang pertanian yakni otomatisasi pertanian. Otomatisasi pertanian menyatukan mesin pertanian, sistem komputer, elektronik, sensor kimia, dan manajemen data untuk meningkatkan operasi peralatan dan pengambilan keputusan, sambil meminimalkan interferensi dan kesalahan analisis dari manusia. Berkurangnya ketersediaan demi mendorong produktivitas yang lebih tinggi dan penggunaan sumber daya yang efisien, dengan mendorong mengadopsi teknologi secara luas, petani sekarang menggunakan pemanen otomatis, misalnya drone, traktor otomatis, pembibitan, dan penyiang rumput untuk mengubah cara mereka bercocok tanam. Teknologi mengambil alih tugas petani yang membosankan dan cenderung berulang, membebaskan mereka untuk fokus pada fungsi yang lebih penting. Otomatisasi dapat menghemat waktu karyawan, karena teknologi mengurangi kebutuhan setiap orang untuk terlibat secara aktif dalam suatu tugas. Berkat otomatisasi, sebegian besar petani sekarang menghabiskan lebih banyak fokus pada pertumbuhan tanamannya daripada sebelumnya. Yang kesembilan, perangkat lunak manajemen pertanian. Banyak petani membakar sumbu di kedua ujungnya karena mereka berjuang dengan beban kerja yang berat tanpa banyak bantuan. Semakin besar pertanian, semakin menakutkan untuk memantau semua aktivitas. Namun di era digital saat ini, hampir semua hal tersebut memiliki aplikasi termasuk manajemen pertanian dan peternakan. Perangkat lunak manajemen pertanian adalah platform yang terintegrasi yang menyediakan data dan informasi secara real time, seperti daftar periksa digital untuk membantu petani melacak operasi sehari-hari. Dengan perangkat lunak pelacakan dan pelaporan ini, petani dapat meningkatkan pengambilan keputusan itu di semua operasi. Inovasi dalam teknologi pertanian ini akan terus berkembang, seiring dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung dengan internet. Berikutnya, teknologi peternakan. Teknologi peternakan yang muncul memberi petani wawasan berbasis data, memungkinkan mereka merampingkan manajemen peternakan, meningkatkan perawatan hewan, dan meningkatkan produktivitas. Ini hanya beberapa dari banyak inovasi yang mendefinisikan ulang pertanian. Yang pertama, fasilitas susu otomatis akan secara otomatis memerah susu sapi tanpa campur tangan manusia. Dan sensor susu juga membantu peternak memantau kualitas susu. Inovasi yang kedua, yakni sistem pembersihan otomatis. Menghilangkan limbah, menjadikan lingkungan lebih bersih dan bebas dari penyakit. Berikutnya, ada pengobatan bebas antibiotik. Armenta menggunakan acoustic pulse technology atau EPT untuk mastitis sapi. Penyakit sapi yang menalan biaya lebih dari 6 miliar USD per tahun di Amerika dan Eropa. Inovasi yang keempat, sistem pemberian makan otomatis memberikan makanan pada hewan dengan campuran pakan yang tepat untuk kebutuhan khusus mereka dan dalam jumlah yang tepat. Selanjutnya, ada faromatik menggunakan robotika atau AI. Dari kemajuan dalam pertanian yang presisi dan otomatisasi pertanian ini, hingga genetika dan pengelolaan air, inovasi, dan teknologi pertanian yang menyediakan cara bertani yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami agar tetap mendapatkan tips-tips bermanfaat seputar pertanian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bertani!